Libatkan berin alias Badan Riset dan Inovasi Nasional guna meneliti barang antik dan emas batangan bermotif Soekarno di Sungai Komering Oki. Sebagai informasi awal, barang antik tersebut ditemukan oleh warga bernama Septa, warga desa Tanjung Lubuk di dasar Sungai Komering pada 11 Agustus siang. Dikutip dari tribun sumsel.com pada 14 Agustus, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Oki Ahmadin Ilyas memberikan keterangannya. Ia mengatakan bahwa ada empat orang dari tim arkeologi dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 6 Sumatera Selatan sudah melakukan pemeriksaan terhadap barang antik tersebut. Hanya empat orang itu saja, namun juga melibatkan satu orang dari BRIN. Penjelasannya, mereka melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat berupa mistar dan kaca pembesar. Kemudian mereka mengambil dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan riset bersama. Sebagai informasi penting, hasil pemeriksaan tersebut baru bisa didapatkan kurang lebih sekitar dua mingguan ke depan. Sehingga setelah hasil riset sudah keluar, maka akan langsung disampaikan kepada publik dan dipublikasikan. Saat disinggung soal pengambilan alih, Ahmadin Ilyas mengatakan tetap akan diserahkan kembali kepada yang menemukan. Hal itu dilakukan guna menghindari konflik di masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!